Intro Sementara itu pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singini menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJPD di mana pandangan umum fraksi-fraksi akan diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singini mengajukan dua raperda yakni raperda rencana pembangunan jangka panjang daerah dan raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang kini masih dalam pembahasan di paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJDP Seluruh pandangan umum disampaikan masing-masing juru bicara fraksi di mana ranperda RPJPD 2025-2045 Kuantan Sing harus selaras dengan RPJPD Provinsi Riauda Nasional yang pembangunannya mengacu pada perda RTRW dan ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dibuat juga penting Setelah menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi seluruh fraksi sepakat bahwa RPJPD sebagai acuan arah pembangunan Kuantan Singini dalam 20 tahun ke depan Nantinya seluruh pandangan umum fraksi-fraksi akan dibahas kembali oleh DPRD dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah serta pandangan akhir pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singini Dari Kabupaten Kuantan Singini, Devi Hendrawan melaporkan